Intro Salam sejarah, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Adakah Menteri Besar Kedah, Menteri Besar Perlis akan turut dicutikan juga? Kenapa pula perlu dicutikan? Isunya ialah apabila Dr. Akmal Saleh buat satu persoalan kepada PAS Tak nak minta Menteri Besar Kedah, Perlis dicutikan juga ke? Apa isunya sehingga perkara ini timbul? Pemuda UMNO mahu PAS menjawab persoalan sama ada Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Maknur dan Menteri Besar Perlis, Muhammad Syukri Ramli yang terpalit dengan kes mahkamah dan siasatan oleh SPRM perlu dicutikan atau tidak? Ketuanya Dr. Akmal Saleh melemparkan soalan itu Susulan kenyataan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man yang berkata Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi harus diberikan cuti bagi memberi laluan kepada siasatan bebas terhadap dirinya sehingga selesai Itulah orang kata, PAS ni kadang-kadang berikan kenyataan yang tidak pikir-pikir panjang dulu Selalu tembak kaki sendiri Mau tembak orang tapi rupa-rupanya menembak hidung sendiri Meludah ke langit kena muka sendiri PAS lupa bahwa mereka tidak lagi sebersih-bersihnya seperti dahulu PAS kini sudah ramai masuk dalam klaster mahkamah Paling teruk sekali Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sudah masuk dalam klaster mahkamah Dan juga Menteri Besar Kedah, Menteri Besar Perlis, juga keluarga, pemimpin-pemimpin PAS juga Ada yang kini disiasat Jadi sejauh mana apa yang dicakap oleh Tuhan Ibrahim ini sudah difikirkan sedalam-dalamnya Sehingga apabila dia cuba mengajar UMNO supaya UMNO merehatkan Zaid Hamidi Daripada menjalankan tugas diberikan cuti bagi memberi laluan kepada siasatan bebas Kini mereka pula ditanya semula Itu yang kita kata tadi Nak kenakan orang sendiri pula kena Adakah Menteri Besar Kedah dan Menteri Besar Perlis juga akan dicutikan Itu pun perlu ditanya Kalau PAS juga memberikan cuti kepada Menteri Besar Kedah dan Menteri Besar Perlis Maknanya Zaid Hamidi juga perlu cuti Kata Akmal Saleh nak tanya pada YB Tuhan Ibrahim Tuhan Man juga Sebelum minta Datu Seri Hamz Zaid Hamidi dicutikan Tak nak minta Menteri Besar Kedah dan Menteri Besar Perlis dicutikan juga ke soal beliau Masing-masing pun ada kes yang disiasat Dan sedang didakwa di mahkamah katanya dalam satu hantaran di Facebook Semalam Tuhan Ibrahim mengalu-alukan sikap terbuka Zaid Berhubung siasatan terbuka susulan laporan polis Pemuda bersatu yang mendakwa dirinya memperdaya dan mengelirukan yang dipertuan agung sebelum ini Bagaimanapun kata pemimpin PAS itu Tidak mungkin seseorang dapat disiasat sepenuhnya ketika masih memegang jawatan timbalan Perdana Menteri Katanya persoalan utama apakah hasil selepas siasatan Sedangkan 47 kes rasuah Zaid sebelum ini juga telah ditarik balik Mengulas lanjut Akmal mempertikaikan desakan PAS yang mau pemimpin kerajaan direhatkan Tetapi tidak kepada pemimpinnya yang juga dalam keadaan yang sama Kata orang lain boleh, kat orang lain boleh Tetapi dekat geng sendiri tak boleh soal Akmal Saleh lagi Pada 18 Julai 2023 Sanusi didakwa atas tuduhan mengeluarkan kenyataan menghasut Tindakan Sultan, berhubung tindakan Sultan Selangor melantik Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah Kes itu kemudian dipindahkan ke mahkamah tinggi Sya'alam untuk dibicarakan Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Hasutan 1948 dan boleh Dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun Atau denda 5.000 ringgit atau kedua-duanya jika sabit kesalahan Sementara itu Muhammad Sanusi yang juga adun sanglang pada Mei lalu ditahan SPRM Putrajaya Sementara itu Muhammad Syukri yang juga adun sanglang pada Mei lalu ditahan SPRM Putrajaya Selama 9 jam untuk dirakam keterangannya berhubung dakwaan salah guna kuasa Dua komen daripada netizen berkait isu ini ialah Kat orang boleh pula kat dia sendiri tak boleh Pepul maus kata itu sebab repot polis pasal SD Pasal saya ini konon menipu Agong itu kerja bodoh dan sia-sia dari bersatu Ini bukan apa hanya tindak balas hati sakit Apabila Presiden bersatu Muhyiddin Yassin didakwa di mahkamah kerana menghina Agong Satu lagi hati pedih dengan kekalahan di Nenggiri Kubur pas di Kelantan sendiri Maknanya ini hanya untuk tutup malu atau sebagai respon Tak lebih daripada itu kata Purple Mouse Green Cheetah atau Green Fist 2455 kata Well said Ketua Pemuda UMNO Please protect your president Well support you all out kata Green Fish Kian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Apa jadi jika SG4 Apa jadi pada SG4 jika pas tumbang di Kedah, Terengganu dan Perlis Beberapa netizen memberikan komen dalam ruangan komen ini Sanusi oke ke? Itu persoalan netizen Syarikat SG4 Kata Purple Mouse adalah syarikat politik Ianya bukan syarikat untuk perniagaan Walaupun mereka kata itu perniagaan tapi sebenarnya ia hanyalah bermotif politik Tak tahu apa wawasannya, apa perspektifnya Apatah lagi Atok 99 tahun, Tuan Penasihat 25%-nya Kata Ahmad Nispu Apa yang hendak dibisneskan tak tahulah Kata Purple Mouse Kerana dalam empat buah negeri ini Semua orang tahu Empat buah kerajaan negeri Pimpinan Perikatan Nasional PAS ini Mempunyai perspektif yang agak mundur Saudara-saudara sekalian Apa jadi dengan SG4 jika pas tumbang di Kedah, Terengganu atau Perlis Tiada yang mustahil dalam dunia politik Mungkin mereka rasa Kedah, Terengganu dan Perlis itu Sudah terlalu kuat Untuk PAS dan Perikatan Nasional Tapi Belum tentu sebenarnya Seorang anggota kerja Majlis Tertinggi UMNO hari ini Tampil mempersoalkan Beliau mempersoalkan Nasib syarikat SG4 Grup Senyian Berhan Jika Kerajaan Negeri Perikatan Nasional PN Tumbang di satu atau dua negeri Yang menubuhkannya Menurut Muhammad Puat Zarkasi Perkara itu tidak mustahil Dan mendakwa langkah itu Bukan untuk membantu mana-mana negeri Tetapi hanya Bermotifkan politik Itulah yang disebut oleh Sanusi Mak Nur Bukan oleh Puat Zarkasi Puat kata Apa akan jadi kepada syarikat SG4 Jika satu atau dua Kerajaan Negeri PN Bertukar tangan Terengganu, Kedah, dan Perlis Bukan mustahil Dirampas semula oleh Barisan Nasional Kata Puan Zarkasi Adakah selepas daripada Memikirkan sedalam-dalamnya Ada antara Menteri Besar ini Yang akan menarik diri Daripada SG4 Kerana Objektif SG4 Kononnya Ingin berkongsikan Kekayaan secara saksama Yang menjadi persoalan Puat juga ialah Sejauh mana Sanusi sanggup Untuk berkongsi Kekayaan Kedah Dengan negeri-negeri lain Sedangkan Isu air Telah pun menjadi isu besar Apabila Sanusi kata Sejak Tuhan cipta dunia ini Kedah darugi Gara-gara airnya Mengalir dan digunakan Oleh Pulau Pinang Kata Puan lagi Akan timbul banyak masalah Baik dari segi pekerja Aset Saham Dan lembaga pengarah Tidak pernah Empat negeri berkongsi Buat satu syarikat Katanya dalam satu hantaran Di Facebook Semalam Ketua panel Penasihat SG4 Dr. Mahadir Muhammad Mengumumkan Kelantan Terengganu Kedah Dan Perlis Mengambil langkah bersama Untuk berkongsi Kekayaan Dengan membentuk SG4 Netizen kata Kenapa Dr. Mahadir Yang mengumumkan Inisiatif ini Kenapa bukan Muhyiddin Dimana Muhyiddin Sebagai pengurusi Perikatan Nasional Tiba-tiba pula Mahadir pula Yang mengumumkan Sekarang-akan Mahadir kini Lebih besar Pangkatnya Daripada orang-orang Yang ada di Perikatan Nasional Dia pula yang umum Kerjasama Kelantan Terengganu Kedah Perlis Dalam berkongsi Kekayaan ini Kata Mahadir Setiap satu negeri Akan memiliki Kepentingan yang sama Dalam syarikat tersebut Menurut Mahadir Syarikat itu dimiliki 25% Oleh setiap negeri Supaya negeri yang Ketinggal jauh pun Seperti Perlis Boleh mendapat hasil Malah katanya Keuntungan dalam SG4 Akan diagihkan Secara saksama Itu kata mereka Itu kata mereka Baru mula Nanti akhirnya Hmm Tak tahulah Apa yang akan jadi Mengulas lanjut Puan secara sinis Menyindir Menteri Besar Kedah Mohd Sanusi Maknor yang didakwanya Tidak suka berkongsi Sanusi pula Kata Puan Tidak suka Kongsi-kongsi Takut nanti Sanusi kata Kedah rugi sejak Tuhan Buat dunia ini lagi Justru penubuhan Syarikat SG4 ini Bermotif politik Bukan perniagaan Apalagi penasehatnya Ialah Tun Dr. Mahadir Katanya lagi Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen Anda Untuk isu yang hangat ini Jumpa lagi Salam sejahtera Terima kasih Kana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Dengan bangganya Konon Perikatan Nasional Mengumumkan Bahwa Empat buah negeri Yang dikuasai Perikatan Nasional Bakal menjadi berjaya Bakal menjadi hebat Kerana adanya SG4 Rupa-rupanya Saudara-saudara sekalian Timbul satu persoalan besar Melalui pelaksanaan SG4 ini Belum lagi dimulakan Sudah banyak Ura-ura Sudah banyak Aura negatif Mula timbul Daripada pelaksanaan SG4 ini Menurut 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 apa yang Dinyatakan oleh Sam Suri Mokhtar Menteri Besar Terengganu Salah satu objektif Pada penubuhan Pelaksanaan SG4 Ialah Perkongsian Kekayaan Antara empat Buah negeri ini Netizen Mula dapat Menghidu Kata mereka Siapa Antara empat Negeri ini Yang benar-benar Ikhlas Untuk Berkongsi Kekayaan Khususnya Daripada Para Rakyat Yang ada Di negeri tersebut Persoalan pertama Yang paling Kritikal Ialah Pasti Tertuju Kepada Panglima Perang Perikatan Nasional Sanusi Maknor Sudah tentu Tiada Yang sanggup Untuk berkongsi Secara Total Kekayaan Negeri mereka Mungkin Pemimpin Mau Tapi Mungkin Rakyat Belum Tentu Mahu Ini Boleh Dikata Sepertilah Seperti Juga Berkongsi Kekayaan Walaupun Mereka Lebih Kaya Sanggupkah Sanusi Berkongsi Dalam SG4 Dibetik Daripada Harapan Delhi Ahli Majis Tertinggi UMNO Datuk Puat Zarkasi Hari ini Sekali Lagi Mempersoalkan Sama Ada Menteri Besar Kedah Sanusi Maknor Sedia Berkongsi Dengan Tiga Kerajaan Negeri Lain Di Bawah SG Fung Itu Persoalan Paling Besar Kerana Ada Yang Mengatakan Antara Empat Buah Negeri Yang Paling Kaya Dikuasai Oleh Perikatan Nasional Ialah Sanusi Sanusi Maknor Negeri Kedah Sanggupkah Kedah Melalui Pengerusinya Berkongsi Kekayaan Dengan Tiga Buah Negeri Lagi Daripada PAS Apa Yang Akan Jadi Kepada Sariqat SG4 Jika Satu Atau Dua Kerajaan Negeri PN Bertukar Tangan Beliau Menyoal Menerusi Laman Facebook Itu Yang Menjadi Persoalan Sekarang Katakanlah Dalam Masa Terdekat Ini Katakanlah Perlis Berjaya Dirampas Semula Oleh Parti Berisan Nasional Atau Kerajaan Perpaduan Atau Kedah Yang Berjaya Dirampas Semula Oleh Kerajaan Perpaduan Sanggupkah Lagi SG4 Diteruskan Ataupun Ia Hanya Sekadar Ritorik Semata Mata Paling Besar Sekali Pertanyaan Yang Coba Netizen Ingin Sampaikan Ialah Apa Jadi Dengan SG4 Kalau Tiba-tiba Tun Mahadir Meninggal Dunia Ramai Yang Mengatakan Bahwa Tun Mahadir Muhammad Sudah Terlalu Tua Untuk Menjadi Penasihat Kepada SG4 Kalau Tiba-tiba Tun Mahadir Muhammad Meninggal Dunia Adakah SG4 Akan Diteruskan Atau Mati Di Tengah Jalan Atau Dibawa Bersama Oleh Tun Mahadir Muhammad Itu Persoalan Besar Saudara Terengganu Kedah Dan Perlis Bukan Mustahil Dirampas Semula Oleh Barisan Nasional Yang Paling Penting Yang Bakal Mungkin Besar Kemungkinan Berjadi Rampas Oleh Barisan Nasional Ialah Kedah Dan Perlis Apa Jadi Dengan SG4 Jangan Jangan Hanya Jadi SG2 Akan Timbul Banyak Masalah Baik Dari Sidi Pekerja Aset Saham Dan Lembaga Pengarah Tidak Tidak Pernah Empat Negeri Berkongsi Buat Satu Syarikat Kata Buat Sanusi Pula Tidak Suka Kongsi Kongsi Takut Sanusi Kata Kedah Rugi Sejak Tuhan Buat Dunia Ini Lagi Haa Justeru Penurbuhan Syarikat SG4 Ini Bermotif Politik Bukan Perniagaan Apalagi Penasihatnya Adalah Tun Mahadir Persoalan Tersebut Dilontarkan Kerana Kerajaan Kedah Pimpinan Sanusi Akan Menyaman Pulau Pinang Dalam Isu Tuntunan Caj Air Mentak Bayangkan Kedah Rugi Sejak Tuhan Buat Dunia Ini Lagi Tak Tahu Tak Tahulah Berapa Sanusi Dilaporkan Sebagai Berkata SG4 Ialah Syarikat Sendian Berhad Yang Ditubukan Secara Bersama Oleh Empat Kerajaan Negeri Pimpinan Perikatan Nasional Yang Akan Berkongsi Hasil Ia Terengganu Kedah Dan Perlis Meskipun Sumber Seperti Nadir Bumi Tidak Sama Rata Apa Pendapat Anda Tentang Isu Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda